Rekan-rekan, dalam penulisan kita selalu dihadapkan dengan ketata bahasaan Nah, tata bahasa ini adalah sesatu yang urgent Karena memang tata bahasa ini akan menjadi bekal persepsi dari penerima informasi itu Mari kita cek kesalahan-kesalahan dalam tata bahasa yang sering kita lakukan Saya mencontohkan tulisan saya sendiri, banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam tulisan Orang menyebutnya TIPO Nah, saya menggunakan sebuah software yang sangat familiar mungkin bagi sebagian teman-teman Saya menggunakan dokum-dok dari dokumen miliknya Google Karena di sana ada fasilitas yang saya peruntukkan untuk membenahi kesalahan tulisan Seperti halnya ini Dalam tulisan ini terlihat ada garis merah di bawah Sehingga saya bisa langsung klik Berarti di situ ada kesalahan tulis Nah, saya bisa mengubahnya langsung Seperti itu Hingga cukup memberi saya bantuan yang saya perlukan untuk melakukan pembenahan secara ketata bahasaan Nah, seperti ini Nah, setelah itu mungkin teman-teman perlu melihat bahwa ternyata kalimat-kalimat saya ini tidak efektif Dikarenakan saya tidak menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang sudah disepakati secara umum Ini untuk tingkat dasar ya, pemula seperti saya Nah, tingkat-tingkat dasar itu apa? Yaitu SPOK atau Subjek Berdikat Objek Keterangan Kayaknya sangat-sangat saya abaikan gitu ya Dan saya tidak menghiraukan karena saya pada waktu mengetik sebuah ide itu langsung pada gagasan ini Nah, dari situ saya melihat banyak sekali kalimat-kalimat seperti munculnya yang Munculnya yang atau kata yang ini sebenarnya ini di belakang ini anak kalimat jelas itu bukan maksud saya untuk membuat anak kalimat ya Tetapi itu merupakan cara saya untuk mendefinisikan bahwa ini adalah bagian dari ini Bagian pembelajar itu bagian dari ini Oleh karena itu perlu diefektifkan Nah, coba dicek kembali rekan-rekan kalimat-kalimat ini saya revisi sendiri Karena saya seorang pemula, saya akan mengubahnya Baik, cara mengubahnya rekan-rekan bisa menggunakan warna-warni ya Supaya gampang Seperti pembenahan para-paragraf satu ini saya beri warna Subjeknya seperti ini, predikat, objek, dan keterangannya hitam Nah, kalau sudah demikian maka jelaslah bahwa kita harus mengubah keseluruhan itu Kalimat yang sebegini banyaknya setelah saya cek ternyata Saya mengabaikan ini semua Maka kita mulai Warna merah adalah subjek Warna biru adalah predikat Nah, ternyata betul Begitu saya mengubahnya dalam bentuk warna-warna Saya baru ketahuan betapa tidak efektifnya kalimat saya Akhirnya saya harus mengubah Nah, saya juga berharap teman-teman mau mengubah seperti ini Sehingga jelas Mana yang disebut subjek Mana yang disebut predikat Mana yang disebut objek Dan mana yang disebut keterangan Sehingga tidak menimbulkan yang Tidak menimbulkan Dan itu kata-kata yang berat Rekan-rekan bisa mengecek di tulisan saya nantinya Sudah saya sampaikan linknya Sehingga kalau saya melihat seperti ini Kayaknya perlu diubah sih Baik, kita mulai saja Saya menjelaskan di sini Oke Apresiasi inquiry didasarkan pada premis bahwa Belajar dan aktivitas pembelajaran Bergantung pada arah yang pebelajar tanyakan Wah, ini memang sih Kalau saya anungnya enak gitu Tetapi setelah saya baca Itu menjadi kalimat yang boros Karena tidak jelas Kalau ini sudah saya buat Maka apresiasi inquiry berdasarkan premis Bahwa belajar dan aktivitas pembelajaran Bergantung pada arah pertanyaan pebelajar Yang di sini akan hilang Karena memang ini adalah keterangan dari Bergantungnya ini Bergantung pada arah pertanyaan pebelajar Sehingga sangat memungkinkan Kita melakukan sebuah penjelasan kepada Kalayak gitu Bahwa ini adalah maksudnya Yang menjadi subjek adalah Apresiasi inquiry Kemudian berdasarkan merupakan Berdekatnya berdasarkan apa? Premis Premis ini diberi keterangan dengan Bahwa belajar dan aktivitas pembelajaran Bergantung pada arah pertanyaan pebelajar Sehingga yang pun yang tadinya menjadi anak kalimat Menjadi hilang Kemudian di sini Jadi belajar dan pembelajaran di sekolah Menengah atas Sehingga perguruan tinggi Tidak hanya fokus pada pencarian masalah pembelajaran Karena wah itu terlalu panjang ya Sulit untuk kita terima Maka kita akan membuat Mana sih subjeknya? Subjeknya adalah belajar dan pembelajaran Di sekolah dasar Menengah atas Sehingga perguruan tinggi Tidak hanya fokus pada pencarian Pencarian apa? Masalah semata Karena ini merupakan keterangan semua Dari itu semua Jadi lebih efektif Untuk dijelaskan Nah dengan demikian Dengan memberi warna-warna itu Saya berharap rekan-rekan Mau mengubah Maaf Mengoreksi Tulisan kita Agar secara informatif Tulisan kita tergolong di sana Supaya kita nanti juga akan jelas Nah Banyak hal ya Kalimat menjadi efektif Dengan menghilangkan kata yang Itu jelas itu Karena yang itu sebenarnya Mengacaukan Mengacaukan Apa ya Mengacaukan Kebahasaan Oke Di sini AI menjadi kerangka Referensi yang Digunakan untuk Mendelesaikan Apa yang terjadi Kalau ini terjadi Dalam satu kalimat Kedua yang ini Menjadi masalah Yang pertama Belakangnya itu adalah Anak kalimat Nah Kalau yang Yang berikutnya ini Waduh Ini berat Belakangnya ini menjadi Cucu kalimat Karena ini anak-anaknya kalimat Maka Anak dari anaknya kalimat Maka ini adalah Cucu kalimat Dan itu akan fatal Kalau dalam pembahasaan Oleh karena itu Saya langsung mengubahnya Seperti Seperti di bawah ini Coba di cek Seperti itu ya Sebaliknya AI dari situ ya Nah kita cek Oke Sebaliknya AI akan menggeser Kerangka referensi Untuk Mendefinisikan Mendefinisikan Kejadian titik Karena yang berikutnya Jelas adalah Yang kalimat lain Belajar dan aktivitas Pembelajaran Harus berfokus Pada kebenaran Fungsi Belajar Berdasarkan konteks Jadi ternyata Yang yang ada Di sini Itu ternyata Ada dua kalimat Ini yang membuat Kalimat itu Adalah kalimat Yang tidak efektif Jelas-jelas Yang di sini Yang di sini Yang di sini Kata yang Itu menjelaskan bahwa Ini adalah kalimat Yang kedua Baiklah teman-teman Saya berharap Teman-teman Mau berubah Mau mengubah tulisannya Nah kalau Saran saya adalah Teman-teman Perlu Untuk Melakukan Pewarnaan Terhadap Kata Yang menyusun Kalimat itu Apakah Sebagai subjek Apakah Sebagai predikat Atau Sebagai objek Rekan-rekan Selamat melakukan Aktifitas Semoga Selalu sehat Selamat menikmati Terima kasih